Jenderal Andika Perkasal mengunjungi Markas Komando Armada I di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kedatangan Panglima TNI itu disambut dengan reuk ponorogo oleh para prajurit Komando Latihan Koarmada I. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasal mengunjungi Markas Komando Armada I di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Senin 20 Desember 2021. Kedatangan pejabat satu jajaran TNI disambut Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia Ahmadi Heri Purwono dan juga Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah. Melalui keterangan tertulis di Spenal pada Senin 20 Desember 2021 sore, bahwa hal tersebut sebagaimana yang pernah disampaikan saat kunjungan kerja Perdana Panglima TNI ke Markas Besar TNI Angkatan Laut pada pertengahan November 2021 lalu. Ada pun kehadiran Andika di Markas Koarmada I disambut dengan kesenian reuk ponorogo oleh para prajurit pengawal samudera yang tergabung dalam reuk Suroyudo Komando Latihan atau Kolat Koarmada I. Kemudian Andika meninjau anjungan KRI Markas Koarmada I yang berada di lantai 1 gedung Yusodarso yang menerima paparan dari Pangko Armada I mengenai keamanan terkini di Laut Natuna Utara. Dan juga kesiapan alat utama sistem yang beroperasi di wilayah kerja Koarmada I. Sedangkan asisten operasi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Pertama TNI Arianto Controwibowo memaparkan mengenai peran dan fungsi Kogab Wilhan I dalam pengamanan Laut Natuna Utara. Andika juga mengunjungi pusat komando pengendali Markas Koarmada I. Puskodal sendiri berperan sebagai pusat pengendali dan informasi unsur-unsur jojaran Koarmada I yang melaksanakan operasi di wilayah tersebut. Dalam kesempatan ini, Andika juga menerima paparan Kepala Puskodal Koarmada I, Letkol Laut Bagus Cahaya Utama mengenai tugas pokok Puskodal Makoko Koarmada I. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.